Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Di video ini kita akan Bahas rumus-rumus tentang Lingkaran terutama Segi 4 tali busur Dan nanti akan Bahas rumus Brahmagutta, Ptolemy Pitot, Steiner Dan contoh soal Contoh-contoh soalnya Oke, kita langsung saja Mulai dari Pengertian segi 4 tali busur Ya Segi 4 tali busur Adalah segi 4 yang Titik-titik sudutnya terletak pada Lingkaran Jadi, apabila titik sudut ini Ditarik garis, maka dia akan Menjadi tali busur Oke Jumlah sudut yang saling berhadapan Ya, pada segi 4 tali busur Adalah 180 derajat Oke Nah Maka Apabila sudut A Ya, kita jumlahkan Dengan sudut C Itu jumlahnya 180 derajat Begitu juga dengan Sudut B Apabila kita jumlahkan Dengan sudut D Jumlahnya juga 180 derajat Oke Ini Rumah sederhana Tapi sangat membantu Untuk menyelesaikan soal-soal Nanti ya Oke Sedangkan Apabila kita tarik garis Diagonal ya Dari A Ke C Ya Terus kita Dari B ke D Maka Ya A C Ya Dikalikan B D Itu sama dengan A D Ya Kali B C Ya Yang berhadapan ya Ya Ditambah dengan A B Kali C D Atau D C Ya Ini juga berhadapan Nah Teorema ini Adalah Teorema dari Petolengi Nah Teorema Petolengi Menyampakan bahwa Jumlah dari Hasil kali panjang Sisi yang berseberangan Sama dengan Hasil kali panjang Diagonalnya Oke Kita lanjutkan Sudut dalam Tali Busur Apabila kita Punya lingkaran Dengan pusat P Ya Dan kita punya Keempat titik ini Dan kita Akan tarik Garis dari pusat O ke Masing-masing Titik Ya Kemudian kita Juga Tarik garis Diagonal Dari A ke C Dari B ke D Seperti ini Ya Terus Titik potong Dari kedua Tali busur ini Adalah E Oke Maka A E B Ya Sudut A E B Itu akan Sama dengan Setengah Kali Jumlah dari Sudut A O B Dikali D O C Sudut D O C Nah ini sudutnya Mana ini kurang Nah sudut D O C Terlihat Nah Sudut Keluar Tali Busur Ya Kita punya Lingkaran Dengan pusat D O Kemudian Kita punya Keempat titik Sudut Terus kita Tarik Garis dari Pusat O ke masing-masing Titik Ya Nah Apabila kita Menghubungkan Antara A B C Kita tarik Garis Terus kita lanjutkan Jadi intinya ini Tali busur A B Kita lanjutkan Terus Tali busur E D Kita Lanjutkan Dan ketemu Di titik C Ini adalah titik potongnya Ya Terus Kita ingin mencari Sudut A C E A C E Ya Maka caranya adalah Dengan setengah Ya D kali Sudut Nah A O E Yang besar ini Ya dikurangi Sudut Nah ini sudutnya Kurang lagi ini ya Sudut B O D Sudut ya Sudut B O D Clear ya Oke Teori Brahma Gupta Luas segi empat Tali busur Nah Apabila kita punya lingkaran Dan punya empat titik Seperti ini Oke Terus Kemudian kita hubungkan Masing-masing titiknya Sehingga Membentuk segi empat Tali busur Bagaimana kita Menghitung luasnya Ya Menghitung luasnya Anggap saja Ini Panjang D C itu A C B itu D B C itu A Dan A D itu B Maka Luas Dirumuskan Ya Dengan akar dari S main A S main B S main C S main D Ini dikalikan Ya Terus kemudian diakar Dengan S itu Dada A B C D Ya Dijumlah Terus kemudian dibagi dua Oke Kita menyebutnya Seming parameter Teori Brahma Segi empat Garis Singgung Ya Disini kita punya lingkaran Seperti biasa Kita punya A B C D Ya Kita tarik Garis singgung Kita tarik Garis singgung Masing-masing Di titik-titik Yang kita miliki Kemudian Kita kasih nama Ya Misalnya Dekat A Itu namanya A Dekat B Namanya B Dekat C Namanya C Ya Garis singgung D Kita kasih nama D Ya Maka A C Ya Yang biru ini A C Itu sama dengan B tambah D Ya Jadi A tambah C Panjang A tambah panjang C Itu sama dengan panjang B Tambah panjang D Ya Itu sama dengan Panjang dari A B C D Ini dibagi dua Ini teori pintor Oke Menurut teori pintor Dua pasang sisi yang berdarapan Di sebuah segi empat Garis singgung Itu sama panjang Sehingga jumlah Garinya sama dengan Semi parameter Dari segi empat Lanjut Teori pintor yang lain Ya Apabila kita punya lingkaran Terus kita kasih garis singgung Seperti ini Ya Nah Ini rupusnya sama Jika A ditambah B Ya Eh A tambah B Jika A B tambah C D Ya Itu akan sama dengan B C tambah D Jadi penjumlahan yang biru Sama dengan penjumlahan yang merah Ya Apabila gambarnya kita rubah Sama Ya C ini ada di luar lingkaran Itu ada perpanjangan Garis singgung Ya Nah Jika A D tambah B C Itu sama dengan B C tambah A D Oke Nah Apabila kita bentuk Segitiga seperti ini Maka Ya Apabila A B Kita jumlah dengan B C Itu jumlahnya Akan sama dengan A C Ya Ditambah B B Seperti itu ya Dengar-dengar Terimastainer sekarang Nah Apabila A B Ya Disini adalah A B Ya Dikurangi C D Dikurangi C D Itu Sama dengan A D Ya Sama dengan A D Dikurangi B C Oke Lanjut A B Ya Dikurangi C D Oke Itu sama dengan A D Min B C Ya Tingat polanya ya Jadi kayak Yang berseberangan ya Yang berseberangan Ini yang panjang Dikurangi yang pendek Ini juga yang panjang Dikurangi pendek Oke Satu lagi Ya A B Dikurangi C D Ya Apabila gambar Betul seperti ini Maka A B Ya Dikurangi C D Dikurangi yang pendek Ini ya Itu akan sama dengan B C Ya B C Dikurangi A D A D Seperti itu Ya Oke Sekarang kita akan Menuju Aplikasinya Dijontoh soal Oke Dikurangi A B C D Adalah segi 4 tali busur Ya Disini A Disini adalah B Ya Disini C D Ditarik garis Menjadi segi 4 tali busur Dengan sudut D C G Ya D D C G Ya A D H B A E Dan C B F Adalah sudut luar segi 4 A B C D Jika sudut A B C Dari A Ke B Ke C Ya Sudut A B C Adalah 80 Maka Sudut A D H Yang ditanyakan A D H Nah Nah Pertama Kita cari Sudut yang merah ini dulu Ya Sudut E D C Ya kita gunakan Rumus apa Kita gunakan rumus yang Barusan kita bahas Ya Sudut yang berhadapan Kalau di jumlah itu 180 derajat Nah Sudut yang Biru dan merah ini Kan berhadapan Kalau di jumlah itu 180 derajat Ya Maka Sudut E D C Yang merah ini Ditambah sudut E Eh A B C Yang biru Ini adalah 180 derajat Ya Sudut A B C Kita masukkan 80 Kita pindah ruas ke kanan Menjadi minus 80 Ya Kita kurangkan Menjadi 100 Jadi jelas Sudut yang merah ini Adalah 100 A D C Oke Yang ditanyakan adalah Yang hijau Nah sudut yang hijau ini Ini adalah garis lurus Dari Garis ini adalah garis lurus Kalau garis lurus Ini kalau di jumlah Adalah 180 derajat Oke Maka Sudut yang merah Tambah yang hijau Ini harus 180 derajat Ya Sudut yang hijau ini Yang merah ini Masukkan 100 Kan tadi sudah ketemu Yang merah ini 100 Kita pindah ruas Ke kanan menjadi minus 100 Kalau kita jumlahkan Adalah 80 Jadi Sudut yang hijau ini Adalah 80 derajat Jawabannya yang C Gampang kan? Oke Kita lanjutkan Perhatikan gambar di samping Besar B A D Yang ditanya adalah B A D Yaitu sudut yang Y ini Ya Apa yang kita Rumus mana yang kita pilih Kita pertama akan Lihat sudut yang hijau ini Sudut yang berhadapan ini adalah 180 derajat Ya kan? Sesuai dengan rumus ini Sudut yang berhadapan adalah 180 derajat Maka 5X tambah 45 Ya ini adalah 180 derajat Ya 45 kita pindah ruas ke kanan Menjadi minus 45 Kita jumlah adalah 1,35 Ya Terus sama-sama kita bagi 5 X nya dapat 27 X nya dapat 27 Kemudian Yang kita cari Y Maka Y ditambah 2X plus 10 Ya Ditambah sudut yang biru ini Ya kita jumlahkan Maka Y tambah 2X Tambah Y tambah 2X plus 10 Ini adalah 180 Kita masukkan X nya Adalah 27 Ya 27 kali 2 Adalah 54 54 ditambah 10 Adalah 64 Ya 64 Kita pindah ruas menjadi Minus 64 Kita jumlah adalah 116 Ya Jawabannya adalah yang D Clear ya? Lanjut Perhatikan gambar di samping Diketahui D BA Adalah 72 Derajat Mana D Disini D Ya BA Nah untuk ini kita kasih garis Bantu disini Ya kita tarik garis bantu Sehingga kita Bisa tuliskan DBA Adalah 72 Derajat Kemudian C AB 50 Derajat Dari C ke A ke B Ini adalah 50 Derajat Yang ditanyakan adalah Sudut B E C Dari B ke E Disini adalah E ya Terus disini C Ini yang ditanyakan B E C Nah Langkah pertama Yang kita Akan lakukan Adalah Nah Dengan menggunakan Rumus Sudut Pusat dan sudut Keliling Ya sudut pusat itu Ada Dua kali dari sudut Keliling Nah Kita Sekarang Perhatikan Sudut ini Bahwa Busur Ini BA Ya Busur BA Perhatikan Busur BA ini Ya Kalau ditarik kesini Ini adalah sudut Keliling Maka Sudut pusatnya Adalah dua kali lipatnya Jadi 72 ini Kalau dikalikan dua Adalah 144 Oke Nah sekarang Sekarang perhatikan Busur CB Disini Perhatikan busur CB Ini Ya 50 adalah sudut kelilingnya Karena 50 sudut kelilingnya Disini sudut pusatnya Adalah 100 Dua kali 50 Nah Nah Berikutnya Kita akan gunakan Rumus yang barusan kita bahas Ya Untuk mencari Teta Yang merah ini Ya Adalah setengah kali Ya AOB Tambah DOC Sudutnya mana Lupa terus disini Ya AOB Tambah sudut DOC Ya Maka Sudut BEC BEC Nah Ini harusnya Apa Kita Kita adaptasi ya Dari Rumusan yang kita miliki ini Ya Kesini Ya Yang kita cari adalah BEC Sudut BEC Adalah setengah Ya Kali Sudut DOA DOA Adalah yang biru Ya Ditambah BOC BOC itu yang kuning Ya Kita masukkan angkanya 144 Dan 100 Kita jumlah Jadi 244 Kalau kita kalikan setengah Adalah 122 Dan itu adalah jawabannya Ya 122 Lanjut Perhatikan gambar berikut Besar sudut RST Ya Yang ditanya adalah RST Sudut RST yang hijau Langkah pertama Langkah pertama Langkah pertama Kita akan gunakan Sudut pusat dan sudut keliling Kalau ini 124 Ini adalah sudut pusat Menghadap Ke busur TR Ya Maka Sudut kelilingnya Disini adalah 62 Ya Dapatnya ya dari Setengah dari RPT Ya RPT Yang kebali ini Harusnya RPT Sudutnya itu RPT Ya Sudut RPT Atau TPRP Nya di tengah ya RPT Kebali ini Nah Oke Seperti ini Maka sudut R RPT Ini sama dengan Setengah kali 124 Ini adalah sudut keliling Ini sudut pusat Adalah 62 Ya kita dapat Disini 62 Oke Kemudian Dengan menggunakan Rumus bahwa sudut Yang berhadapan ini Adalah 180 derajat Ya Jadi Sudut 62 Ini Ditambah dengan Sudut yang ditanyakan ini Adalah 180 derajat Kita dapatkan RPT Ya Ditambah RST Ya Yang hijau Ini adalah 180 Maka Kita masukkan Disini 62 Terus kita pindah Ruas Menjadi minus 62 Kalau kita jumlahkan Jadi sudut yang hijau Atau sudut R ST Ini adalah 118 Dan jawabannya adalah Yang C Oke Nah ini Cukup sampai disini Video ini Untuk latihan Latihan soal-soal yang lain Akan Pak Ali bikin Di video yang lain Apabila ada Komentar Atau pertanyaan Atau apa Silahkan Ya bagi yang belum subscribe Silahkan Klik Tombol subscribe Bagi yang sudah Sekali-sekali komen ya Like Share ke teman Ya Sudah itu Oke Cukup sampai disini dulu Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax